oke kita lepas ban belakang dulu namun pastikan ketika mau mendongkrak salah satunya dan sisi ban sebelahnya harus diganjel seperti ini saya coba cek di bagian dalamnya ada setelan disini kalau tidak salah di bawah ada karet dan nanti kita coba buka dan ini pun sudah kita oh bawa 12 12 12 bukan bawa 10 lupa saya saya sudah telepon bengkel langganan saya nyatanya ada kerusakan dan mau coba memasak juga sampai emosi sampai ngamut sampai megang martil halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel ini channel empat putri yang selalu membahas tentang seputar otomotif salah satunya review kendaraan dan tutorial cara perbaikan yang ringan-ringan yang mungkin saja akan sangat bermanfaat untuk teman-temanku semua yang pemula oke kali ini kita mau ganti oli kendaraan konsumen setia yang sudah beberapa waktu lalu membeli dan hari ini minta digantikan oli disini dan inilah caranya untuk ganti oli secara mandiri salah satunya kita buka dulu tap-tapan oli yang di bawah dan posisikan jika tidak ada kompresor posisikan kendaraannya karena ini adalah Xenia dia tap-tapan oli ada di sisi belakang apa namanya karternya seperti itu jadi posisinya harus naik biar olinya turun sampai habis sampai tuntas dan biarkan beberapa menit lalu nanti diganti lagi dan bagaimana caranya ketika kita mau ganti filter tapi tidak memiliki kunci filter bisa saja bisa saja sahabat-sahabat gunakan obeng yang panjang obeng yang panjang kemudian ditusuk saja dari atas ini sampai tembus bawah lalu dipuntir saja berlawanan arah jarum jam untuk mengendorkannya kemudian kalau sudah kendor sedikit pakai tangan sudah bisa dan ketika sudah lalu yang baru dipasangkan yang baru tidak perlu menggunakan kunci hanya cukup menggunakan tangan kira-kira sudah kencang sudah aman dan jangan lupa sebelum dimasukkan olinya tutup tab di bawah dipasang dulu biar tidak banjir dan biar tidak mau banjir untuk penggantian oli karena jika tidak ditutup ketika diisi dari atas langsung bablas ke bawah alias ke tanah dan bukan disini saja untuk kali ini konsumen saya ini minta di cek remnya di cek remnya karena remnya terlalu dalam terlalu dalam bahkan justru sangat dalam sekali tidak nyaman untuk dipakai dan sudah saya cek dari bawah sini dari master atasnya dari bawah tidak ada kebocoran minyak rem dan saya lihat pun minyak rem utuh disini dan di bawah tank pakem ini tidak ada seperti minyak rem tumpah dan kering artinya penyakitnya bukan ada di master rem atas atau di bagian dalam di atas pedal rem dan sudah saya cek di semua ban antara ban depan kanan dan kiri dan belakang tidak ada kebocoran jadi indikasi saya ini adalah setelan kampas rem belakang terlalu rendah atau sudah minta ganti nanti kita coba buka kita tunggu sampai dibuka oke kita lepas ban belakang dulu namun pastikan ketika mau mendongkrak salah satunya dan sisi ban sebelahnya harus diganjel seperti ini walaupun dia rem tangan masih berfungsi karena untuk keamanan yang lebih baik oke kita langsung buka dan kita cek untuk trombol sebelah kiri belakang dan dilanjutkan nanti untuk yang sebelah kanan karena untuk bagian depan saya lihat tidak masalah dan kampas rem depannya cakramnya masih sangat tebal dan indikasi saya adalah adalah dari bagian roda belakang bisa jadi kampasnya sudah tipis atau setelahnya yang kurang ditinggikan oke langsung kita cek apa rem tangannya turunkan dan ini biar berjalan seperti ini saya coba cek di bagian dalamnya ada setelan disini kalau tidak salah di bawah ada karet dan nanti kita coba buka atau kita mau coba buka seperti apa trombolnya dan sebenarnya kita tidak pernah mendandani ini karena tidak sempat sekali untuk ke bengkel dan ini pun sudah kita oh 12 12 12 12 bukan 10 lupa saya oke kita masukkan baut 12 trombolnya ganti 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 yang bawah ganti ganti yang di bawah nya biar dia tidak makan sebelah indikasi kalau kampas lainnya sudah menepis ini nanti akan kita ganti yang baru dan disini ada ada namanya om yan ini dia seneng kalau selalu ngambil alat mobil walaupun jauh oke wudu tipis sebenarnya sih belum seberapa tipis ya berarti kita setel aja dan kita setel saya lihat ini trombolnya masih bagus belum termakan ya gapapa kita setel aja dan setel 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 pakai obeng disini ada karet dibuka pakai obeng biasa obeng min nanti kita setel oke jadi untuk setel remnya secara mandiri tadi ternyata tidak bisa dilanjutkan karena ada kerusakan yang harus dipasang dengan bengkel seperti itu bukannya tidak bisa karena alat di tempat kita tidak memadai karena memang bukan bengkel seperti itu oke kita langsung menjalan ke bengkel nya Pak Tio automotif untuk memasang atau untuk mengganti salah satu master rem karet rem yang rusak dan ini ternyata begitu yang rusak tadi saya buntu saya buntu sementara dengan paku dibuka dari saluran minyak rem dari atas ke banyak saya buntu dan kemudian dan kemudian remnya normal tinggi seperti itu tidak seperti tadi habis nyeplos penyakitnya adalah ketika tadi sebelum saya buka ada sedikit kebocoran kemudian menimbulkan anginan dan otomatis ketika di rem dia melepas atau mempos seperti itu alhamdulillah sudah sampai bengkel dan ini ada twin camp disini kita sampai disitu ada mas putra sama alhamdulillah kita tidak enak alhamdulillah kita sudah sampai di pak bengkel yang sebenarnya tadi tidak mau kemana mana tapi akhirnya dengan terpaksa kita kesini karena saya tidak karena saya mencoba masang dengan yang di kasih tahu dengan pak bengkel lewat hp nyatanya ada kerusakan dan tapi mau coba memasang juga sampai emosi sampai ngamut ngamut tadi saya sampai megang martir karena saking mumetnya kan akhirnya saya datang kesini satu yang pertama ingin melihat pak bengkel tiba katanya sedang sakit 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 apa pak agak meriang ya batuk pilak kalau zamannya corona pasti corona ini pak jadi yang saya tadi nanya sama pak bengkel tiwi ini yang ditutrialkan tadi pagi benar sudah saya coba saya setel pakai apa namanya obeng tapi begitu saya pasang nggak bisa ngembang mungkin pas mau ngecilin nggak bisa akhirnya kok kesenggol lepas dan nggak bisa masang terus ada netes apa namanya minyak rem tapi begitu kata pak bengkel tiba tadi suruh buntu lalu dibawa kesini normal pak ngangin alhamdulillah pak bengkel tio yang ada di sukaran bandar lakum dan memiliki channel bengkel tio automotif kunjungi segera jika ingin permasalahan di kenderaan ada sembuh total oke langsung kita selesaikan alhamdulillah langsung selesai dan dipasang kembali josh dari bengkel tio automotif jalan Nusa Indah 1 Soekarame Bandar Lampung wes dites sudah leputra iya dites dulu sama leputra biar josh terima kasih pak bengkel tio saya langsung pulang mobil sudah terima kasih terima kasih ya mas putra yuk mas siapa terus satunya itu yang baru kayaknya siapa namanya mas mas ayo ayo mas mas mino ayo ayo alhamdulillah kita arah pulang dan berhasil ternyata di bengkel pak di tempat mas yuki atau di bengkel tio sedang kebetulan sedang sepi tidak seperti hari-hari biasanya jadi langsung dikerjakan dan selesai dengan cepat dan kadangkala memang kita ini harus menggunakan pihak ketiga nyatanya tadi saya mencoba buka sendiri dan akhirnya malah emosi seperti itu karena bukan pekerjaannya dan gak taunya begitu di yang bengkel yang masang seperti mainan saja langsung selesai oke kita langsung menuju pulang ke rumah alhamdulillah PR hari ini sudah selesai dan rem rem yang dipijek ngempos atau fungsinya tidak normal dia nge-rem tapi tidak normal seperti itu oke jika nanti sahabat-sahabatku mengalami kejadian yang seperti ini misalnya rem yang ngempos kita cek di bagian tank pakem master atas tidak ada tanda-tanda kebocoran lalu kemudian di bagian dalamnya di atas pedal kopling kita lihat atasnya tidak ada tanda-tanda kebocoran lalu kita bisa lihat di bagian setiap roda kendaraan di bagian dalam ada kebocoran atau tidak seperti itu dan jika seandainya tidak ada kebocoran bisa dipastikan biasanya penyakitnya ada di tromol roda belakang seperti itu misalnya seperti kaya punya kebocoran atau tidak dan jika seandainya tidak ada kebocoran bisa dipastikan biasanya penyakitnya ada di tromol roda belakang misalnya seperti kaya punya saya tadi dia tidak ada tanda kebocoran hanya saja karetnya sudah lemah sudah mulai aus jadi begitu dia ada tekanan bukannya dia menahan tapi dia ngembang jadi akhirnya menimbulkan pantulan yang seperti ngempos jadi penyakitnya ada di situ benar saja begitu sudah diganti lalu kemudian normal seperti sedia kalah bahkan nyaris seperti baru oke mudah-mudahan cara kali ini bermanfaat untuk sahabat kita semuanya jika mengalami kendala yang seperti ini jangan panik periksa dulu dan pasti sangat mudah oke sampai di sini saja untuk video kali ini salam bahagia selalu untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh